Jelang reuni akbar 212 di Jakarta, petugas gabungan Polri TNI dan Satpol PP di Majalengka, Jawa Barat, meningkatkan patroli keamanan cipta kondisi yang dilakukan di sejumlah titik di wilayah Majalengka. Aparat gabungan tersebut bersiaga di tiga titik, yaitu Kadipaten, Jatiwangi, dan Cikijing. Cipta kondisi ini dilakukan dengan menyisir ke sejumlah ruas jalan guna memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, sekaligus memberikan himbawan kepada masyarakat yang akan berangkat mengikuti reuni 212 di Jakarta. Hampir 200 personil gabungan diterjunkan untuk membantu jalannya peningkatan patroli keamanan. Para petugas yang diterjunkan di Kadipaten dipimpin oleh Kapolres Majalengka AKBP Mariono, sedangkan di titik Jatiwangi dipimpin oleh Wakapolres Kompol Hidayatullah, dan di Polsek Cikijing dipimpin oleh Kabak Ops Kompol Pardede. Di samping itu juga petugas juga memberikan himbawan kepada para penumpang kendaraan yang melintas untuk tetap berhati-hati dan tetap waspada dari gangguan kamtikmas selama di dalam perjalanan. Petugas juga memeriksa beberapa barang bawaan penumpang guna mengantisipasi adanya barang berbahaya yang disalahgunakan. Baik, hari ini kita melaksanakan kegiatan KKYD sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolda, kegiatan kepolisian yang ditingkatkan di wilayah Majalengkang. Kita melaksanakan kegiatan ini rutin ya, kegiatan rutin setiap hari kita melaksanakan kegiatan ini untuk antisipasi kegiatan masyarakat. Antisipasi kegiatan masyarakat karena memang hari Sabtu ini cukup luar biasa kita tetapi bersama baik arus lau lintasnya maupun kegiatan masyarakat lainnya. Saat ini mengerahkan 196 personil di seluruh wilayah Majalengka, kemudian di-backup oleh anggota TNI sebanyak 40 dan juga dari Satpol PP ada 15. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih sudah menonton!